Jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan sholat hajat dalam rangka memperingati hari jadi ke-52 tahun Kabupaten Tabalong. Sholat hajat ini sebagai wujud rasa syukur dan sekaligus ajang silaturahmi. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Darul Ihsan Randu, Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya. Seusai sholat hajat, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Bupati Tabalong Hajinan Syafiyani memberikan bantuan kepada tujuh desa dari Kecamatan Muara Uya dan Jaro untuk biaya perbaikan masjid, serta penyerahan bantuan rastra kepada 16 orang warga dari Kecamatan Muara Uya dan Jaro. Bupati Tabalong Hajinan Syafiyani mengatakan dalam sambutannya, usai pelaksanaan sholat hajat bahwa segala bentuk kemajuan yang dirasakan saat ini adalah merupakan hasil perjuangan kepala daerah yang terdahulu. Sebelum kita bersyukur atas perjalanan itu, sudah sewajarnya kita mengucapkan terima kasih kepada para penuntut kabupaten. Orang-orang tua kita dulu yang berjuang agar kabupaten Tabalong ini bisa berkilih menjadi sebuah kabupaten. Karena sebelumnya ini bantuan kita merdeka ya, di 17.1945 itu, kita harus berani hanya dibentuk beberapa kabupaten. Pertamanya adalah kabupaten mengurusungan semangat. Ia juga menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Tabalong berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin terdahulu yang terus membangun Kabupaten Tabalong sampai saat ini.